Selamat malam untuk sahabat-sahabat Yesus dimanapun berada. Selamat malam juga para suster. Mungkin ada juga Romo yang hadir, atau mungkin Frater atau Bruder pada malam hari ini. Kita patut bersyukur, kita patut memuji Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita hari ini bisa berjumpa dan juga bisa berbagi. Sharing di dalam pertemuan kita malam hari ini. Malam hari ini saya menawarkan tema belajar dari keelokan, Hana. Sebenarnya bacaan ini sudah kita dengar pada minggu yang lalu dalam bacaan-bacaan harian. Tapi baik kalau kita belajar dari Hana, belajar dari Hana bukan berarti ini ditujukan hanya untuk para wanita, atau ibu-ibu bukan, tapi untuk kita semua. Entah pria, entah wanita, entah dewasa, atau anak-anak remaja. Nah, tidak berlama-lama saya akan sharekan materi saya. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, semoga bisa melihat ya. Bisa dilihat dengan jelas ya. Oke, baik. Kita mau baca dulu kutipan kitab suci. Itu dari 1 Samuel, bab 1, ayat 1 sampai ayat 20. Saya mau minta tolong 5 orang untuk membaca ini. Saya penggal menjadi lima ayat-lima ayat. Kira-kira ini siapa yang bisa membantu saya. Ini yang pertama. Ada yang mau membantu saya? Silahkan. Ada yang mau membantu saya? Silahkan. Kalau tidak ada, saya akan baca. Saya boleh, Pastor? Boleh, silahkan. Nanti setelah ini lima ayat lagi, silahkan nanti kalau ada yang mau membantu baca. Silahkan. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathain, Jovim. Dari pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Zub, seorang Efraim. Kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam, imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hobni dan Binehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saya lanjut ya, Romo. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah, suaminya, berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli, duduk di kursi dekat tiang pintu baik suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Boleh saya lanjutkan saja, Romo? Kemudian bernasara ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuhanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur, ataupun minuman yang memabukkan, tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan ala Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasih daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Kesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, maaf tadi share-nya saya, materi saya, tadi terpause. Sekarang mudah-mudahan sudah bisa dilihat semua. Oke, baik, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kita lihat bacaan yang baru kita baca tadi. Kita dengar, ini kisah yang menarik. Sebelum masuk sampai ke pembahasan kita, sebelum masuk sampai kepada renungan kita, kita akan lihat dulu apa itu Hana, siapa itu Hana. Kita lihat pendahuluan, Hana. Nama Hana mempunyai arti adalah yang menyenangkan. Jadi dia punya kepribadian yang menyenangkan. Dan itu nanti akan tampak juga di dalam kisah ini nanti. Hana digambarkan sebagai pribadi yang sabar. Sesuai dengan namanya, dia digambarkan sebagai pribadi yang menyenangkan. Terus dia pribadi yang penuh sukacita, walaupun ada nanti kita mendengar bagaimana dia merasakan kesedihan yang luar biasa karena dibuli oleh Penina. Tetapi setelah itu dia akan berubah dan dia akan mengalami namanya sukacita nanti. Terus dia juga pribadi yang tidak mendendam atau tidak pendendam. Ini gambaran sekilas tentang Hana. Sedangkan Elkanah, Elkanah itu artinya ciptaan Tuhan. Mengapa dia diberi nama Elkanah? Saya pribadi juga tidak tahu. Tetapi kira-kira inilah arti dari nama Elkanah, yaitu ciptaan Tuhan. Penina mempunyai arti mutiara atau karang laut. Dan saya pikir mengapa Elkanah itu mengambil Penina sebagai, dalam tanda kutip, istri yang kedua mungkin, atau yang dipoligami. Kemungkinan si Penina ini wanita yang cantik. Wanita yang bisa memikat hati Elkanah. Sehingga Elkanah itu mau memperistri atau mengambil Penina itu sebagai madunya atau istri yang kedua. Selanjutnya kita lihat masalah. Masalah yang terjadi antara Elkanah, Hana, dan Penina. Kita tahu, kita baca tadi bersama. Kisah ini sebenarnya adalah sebuah kisah drama rumah tangga yang sampai zaman sekarang itu terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam kisah ini melibatkan tiga orang penting, tiga orang tokoh yang tadi saya sebutkan di atas, yaitu Elkanah, Hana, dan Penina. Di dalam kehidupan berumah tangga ini terjadilah drama yang namanya Cinta Segitiga. Saya mengatakan ini drama Cinta Segitiga. Karena Elkanah yang sudah beristrikan Hana, karena Hana tidak mempunyai anak, tidak bisa mengandung, maka dia mengambil Penina sebagai istrinya yang kedua. Dan dari Penina itulah menghasilkan anak. Penina melahirkan anak. Drama rumah tangga ini saya katakan sebagai Cinta Segitiga. Di dalam drama rumah tangga ini yang terjadi adalah antara cemburu melawan cinta, mungkin Hana juga cemburu mungkin, dan si Penina juga cemburu terhadap Hana. Terus yang kedua itu adalah antara dendam dan pemaaf, antara pembenci dan pemaaf, antara yang marah dengan yang sabar, antara yang sombong dengan orang yang rendah hati. Penina itu nanti ditampilkan sebagai wanita yang sombong. Mengapa? Karena dia merasa bahwa dia wanita yang terberkati, justru dialah yang bisa mengandung dan melahirkan anak bagi Elkanah. sehingga dia nanti membuli si Hana. Nah kita melihat Penina membuli atau menghina atau menyakiti Hana. Mengapa? Karena tadi seperti yang saya katakan, Hana tidak bisa mengandung, tidak punya anak. Dan itu menjadi penderitaan yang luar biasa bagi Hana. Karena apa? Karena seorang wanita yang sudah berumah tangga, Kalau tidak mempunyai anak, itu dikatakan atau dianggap sebagai aib yang luar biasa. Bahkan dianggap sebagai sebuah kutukan. Sebuah kutukan. Dan pastilah Hana memahami itu, Hana juga bisa merasakan itu, dan dia mengalami itu. Karena itulah, dia mengalami kesedihan yang luar biasa, dia sampai menangis, dan itu diungkapkan di dalam doanya kepada Allah di Baid Allah waktu itu. Di Silo. Bagaimana dia berdoa dengan menangis, mencucurkan air mata. Nah, Penina, menariknya ini, Penina menyakiti Hana itu justru di tempat yang suci dan ketika beribadah. Mungkin ini bisa terjadi juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa, mungkin kita bisa seperti Penina. Karena sakit hati, karena dendam, mengungkaplah doa yang seharusnya tidak keluar dari hati kita atau tidak keluar dari muruk kita terhadap seseorang yang mungkin membuat kita terluka. kadang bisa saja kita berdoa dengan kata-kata yang manis, tetapi justru ada intensi atau niat yang tidak tulus, niat yang tidak suci bagi kita untuk mendoakan orang itu. Nah, saudara-saudari, sahabat-sahabat Yesus yang berkasih, apa sikap Hana. Ketika dia mengalami semuanya ini, ketika dia dibuli, ketika dia dihina, mungkin dia juga dicacimaki, dia tidak mendendam, dan dia tidak membalas sama sikapnya. Kita lihat kembali. Masalah keluarga. Karena kisah ini sebenarnya berada di dalam situasi atau setting dalam keluarga. Maka kita coba melihat. Masalah keluarga. Dalam perkawinan, Anda menikah. Kita tahu bahwa Anda sendiri tahu Anda mengalami yang menikah, suster tidak menikah, saya tidak menikah. Bukan berarti kami tidak punya masalah. Tetapi dalam setiap keluarga yang menikah, itu pasti punya masalah. Banyak macam masalah. Mungkin setiap rumah tangga permasalahannya tidak sama. Ada masalah relasi di sana. Kalau di dalam kisah ini, itu adalah masalah di mana Hana tidak bisa melahirkan anak bagi Elkana. Kita punya masalah masing-masing di dalam keluarga. Saya katakan tadi, mungkin masalah relasi antara suami-istri, masalah orang tua dengan anak-anak, mungkin juga masalah ekonomi, atau masalah-masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan yang bisa mempengaruhi mood Anda, bisa mempengaruhi emosi Anda, jiwa Anda, dan bahkan itu akhirnya bisa dibawa ke dalam rumah tangga, dan akhirnya membuat rumah tangga tidak nyaman. Bisa juga masalah komunikasi antar person, personal, atau antar pribadi orang-orang yang ada di dalam rumah tangga. Saya mengatakan bahwa Romo, para imam, biarawan-biarawati, termasuk suster, itu mungkin juga punya masalah. Kami punya rumah tangga juga. Suster, kami punya yang namanya biara. Ada yang namanya komunitas pasturan. Ada yang namanya komunitas biara. Masing-masing mungkin juga punya masalah. Kalau ada masalah, seharusnya kita selesaikan. Kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, yang terjadi adalah kita tidak mencari masalah, kita biar sadar tidak sadar itu kadang itu masalah-masalah kecil bisa kita bisa membesar-besarkan sebuah masalah. Sadar tidak sadar kadang kita mengumpar masalah itu keluar dari rumah tangga kita. Kita cerita dengan banyak orang. Bercerita dengan si A, si B, tanpa kita bisa menseleksi siapa yang bisa kita ajak bicara. Siapa yang bisa kita ajak untuk berbagi kesulitan di dalam rumah tangga. Siapa yang bisa kita ajak berbicara dan juga bisa memberikan nasihat kepada kita. Jadi kita cerita semua. Dan seolah-olah itu semua orang wajib tahu. Nah, dewasa ini yang lebih serius itu adalah ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, itu di-uploadlah atau dikisahkan di media sosial. Sehingga banyak orang tahu. Seolah-olah ingin mendapatkan dukungan dari banyak orang. Nah, saya mengatakan bahwa tadi masalah dalam rumah tangga Elkana adalah bahwa mereka tidak mendapat keturunan dari Hana. Lalu, mereka itu mencari solusi. Benar, kalau ada masalah dalam rumah tangga, kita harus mencari solusi. Nah, dalam hal ini yang dipilih oleh Elkana dan nantinya itu pastinya mendapat persetujuan dari Hana adalah poligami. Pasti Elkana dan Hana itu sudah berkomunikasi. Mereka sudah diskusi bersama. Dan kita lihat di sini, Hana itu menerima, tidak menolak. Ketika Elkana mengatakan, Han, saya ingin ambil wanita lain supaya bisa memberikan keturunan kepada saya. Kita lihat di situ Hana tidak menolak. Hana menerima. Maka yang terjadi adalah poligami. Ini solusi. Apakah solusinya benar? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah atau yang digendaki oleh Allah. Mengapa? Poligami. Poligami itu tidak pernah diperkenankan atau diizinkan oleh Allah. Kita lihat sejak awal penciptaan Allah menciptakan Adam itu satu orang pria. Dan ketika Allah bisa merasakan, mengetahui bahwa Adam itu butuh teman yang sederajat, maka diciptakanlah seorang wanita. Seorang manusia yaitu Hawa, wanita. Dan itu hanya satu. Tidak ada dua. Maka setelah itu adalah Adam dan Hawa itu bersama-sama. Setelah jatuh ke dalam dosa, mereka berdua. Dari Adam dan Hawa itulah lahirlah banyak keturunan termasuk kita-kita ini. Dan Yesus menegaskan itu. Bahwa tidak ada yang namanya perceraian atau poligami. Sorry. Jadi yang salah itu adalah solusinya yang tidak tepat. Di sini yang terjadi ketika diambil solusi, yang terjadi itu adalah timbul masalah yang lain. Dalam kehidupan kita berumah tangga, Anda berumah tangga, ketika ada kesulitan, ada permasalahan, carilah solusi. Tetapi dalam hal ini carilah solusi yang memang betul-betul solusi, tidak menimbulkan atau mengakibatkan yang namanya masalah yang lain. Nah, dalam hal inilah perlu yang namanya komunikasi bersama, dan juga dalam hal ini kita perlu melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mencari solusi bagi permasalahan dalam rumah tangga kita, libatkanlah Allah. Kita lihat dari bacaan minggu yang lalu, kisah tentang Yesus mengadakan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Di situ Yesus hadir di dalam sebuah perkawinan di kanan. Mau menandakan apa? Bahwa Allah itu ada di dalam sebuah perkawinan. Dan ketika orang itu mengandalkan Allah, ketika orang membawa Allah di dalam rumah tangga Anda, ketika ada kesulitan, sertakan Allah di dalam kesulitan itu, Allah akan membuka jalan untuk menyelesaikan kesulitan Anda. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Hana ketika berhadapan atau menghadapi kesulitan-kesulitan yang dia alami? Mari kita belajar dari sikap Hana ketika dia dihina. Yang pertama, seperti yang saya katakan, dia itu orang yang menerima, tidak memberontak. Ketika dia dipoligami, dia menerima. Nah, ini yang menarik. Dia menerima keadaannya. Dia menerima situasinya. Apakah kita juga bisa menerima ketika berada dalam situasi yang tidak kondusif, situasi yang tidak menguntungkan, situasi yang tidak memberikan kelegaan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Atau justru kita memberontak. Yang kedua, ketika dia dihina, dia tidak emosi. Dia tidak terpancing oleh kata-kata Penina. Maka tidak ada perang kata-kata antara Penina juga dengan Hana. Tapi kita tidak tahu, karena ini diceritakan demikian. Apakah terjadi perang kata-kata antara wanita dengan wanita. Tapi dari kisah itu kita bisa melihat dan kita refleksikan, Hana bukan orang yang emosional. Maka tidak terjadi perang kata-kata. Nah, ketika dia dibully, ketika dia dihina, ketika dia diejek, dicemoh, kita lihat sikap Hana itu tidak membalas. Dia tidak membalas kata-kata negatif yang dia terima, atau cemoh yang dia terima. Tidak. Dan yang paling penting adalah dia tidak mendendam. Dia tidak pernah menendam Penina. Ini menarik. Mengapa menarik? Kalau kita lihat peristiwa antara Abraham dengan istrinya Sarah, waktu Sarah tidak bisa mengandung dan tidak bisa melahirkan, maka Sarah waktu itu menghancurkan, menawarkan hambanya, budaknya, untuk tidur bersama dengan Abraham. Dan akhirnya lahirlah anak. Wanita itu bernama Hagar. Ketika Sarah merasakan Hagar itu sudah mulai kurang ajar terhadap dia, pada saat itu kita lihat apa yang terjadi. Sarah mengusir Hagar. Nah, ini di sini menarik kan? Hana tidak demikian. Hana orangnya nerima. Bahasa cawanya nerimo. Dia tidak membalas, dia bahkan tidak mendendam. Terus apa yang dilakukan oleh Hana? Ketika berada dalam situasi yang demikian, dia berdoa. Dia mencurahkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Bahkan dia bernasar. Dia bernasar kepada Allah. Bernasar itu berarti menyelaraskan keinginan dirinya dengan kehendak Allah. Dalam doa-doa Hana, Hana tidak menjelekan Penina, tetapi justru Penina yang menjelekkan atau menghina Hana dalam doanya. Bapak ibu saudara-saudari terkasih, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kita dalam berdoa, mungkin kita juga bisa berdosa di hadapan Tuhan ketika kita berdoa. Mengapa? Kalau kita berdoa, seperti tadi saya katakan, bisa saja kita seolah-olah berdoa yang baik untuk orang lain, tetapi punya intensi yang negatif. Kadang mungkin kita juga berdoa, tetapi doa kita itu tidak lurus, tidak murni, tidak suci doa kita itu di hadapan Allah. Karena banyak maksud-maksud yang lain mungkin. Maksud-maksud yang justru tidak positif, tidak baik. Terus kita melihat bahwa Hana itu tidak marah. Orang yang tidak mudah marah, walaupun disalah mengerti. Mengapa? Ketika dia berdoa, dia disalah mengerti oleh Eli. Dikira dia itu sedang mabuk wanita yang dursila. Maka ditegurlah oleh Eli. Tetapi yang menarik adalah disini, dia tidak marah. Tetapi justru dia dengan penuh lemah-lembut, dengan sopan, dia menjawab teguran Eli. Dia mengatakan bahwa dia berdoa dengan sepenuh hati, mohon bantuan kepada Allah. Kita lihat bahwa setelah itu Hana mendapatkan berkat dari Eli, dan Hana akhirnya mengandung dan melahirkan seorang putra yang kita tahu sebagai salah satu nabi besar dalam perjanjian lama, yaitu Samuel. Kita lihat wanita yang penuh sopan santun, wanita yang lemah-lembut. Sebenarnya kelemah-lembutan itu adalah bagian dari kasih. Dan kalau ada kelemah-lembutan, kalau ada kasih, maka itu bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Masalah dalam rumah tangga kita masing-masing. Apa jadinya kalau ada suatu masalah, pasangan itu keras-kerasan, gontok-gontotan, ngotot-ngototan. Yang terjadi adalah perang. Yang terjadi adalah piring terbang. Yang terjadi adalah cangkir yang terbang. Atau mungkin juga yang terjadi itu seperti film Shaolin mungkin itu. Si Lilienje atau si Cidli nama internasionalnya itu. Itu bisa terjadi yang demikian. Kalau kita lihat akhir-akhir ini ada banyak kasus-kasus rumah tangga, bahkan juga sampai terjadi pembunuhan. Suami membunuh istri atau istri menyewa pembunuh untuk membunuh suaminya, dan sebagainya. Itu masalah-masalah kecil, tetapi tidak diselesaikan. Maka yang terjadi adalah masalah besar. Dan selanjutnya, Hana. Hana itu sungguh percaya pada janji Tuhan. Setelah dia mendapatkan berkat dari Eli, maka dia segera pulang. Dia menjalani hidupnya seperti biasa. Bahkan dia berubah mulai. Berubah mulai seperti apa? Dia mulai senang, dia mulai makan. Tadinya tidak mau makan. Tetapi setelah dia berdoa, dia mendapatkan berkat dari Eli, dia berubah hidupnya. Maka saya mengatakan tadi, Hana itu punya arti yang menyenangkan. Maka dari situlah dia mulai berubah. Mengubah sukat hidupnya. Bapak-Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, untuk mendapatkan berkat, kadang kita berdoa, mohon bantuan Tuhan. Tetapi tidak sedikit dari orang ketika sudah berdoa kepada Tuhan, mohon bantuan kepada Tuhan, tetapi diri sendiri tidak berubah. Tidak menjalankan hidup seperti biasanya. Kalau Hana, kita bisa belajar dari Hana, bagaimana akhirnya dia senang. Bagaimana dia akhirnya makan. Nah, dari situlah kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Ada semacam optimisme di dalam diri Hana. Ada semangat baru dalam diri Hana. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, ketika punya permasalahan, kita harus mengubah juga diri kita. Seperti Hana tadi. optimis. Ada juga semangat. Dan ada harusnya sukacita. Paus Franciscus itu menekankan, berkali-kali menekankan kepada kita, hendaklah kita bersukacita. Siapapun Anda, entah itu biarawan-biarawati, entah awam, entah itu pelayan, entah umat biasa, kita harus bersukacita. Menjalankan hidup ini dengan penuh sukacita. Yesus datang ketika malaikat Gabriel itu menampakkan diri kepada Maria. Malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita, bukan kabar dukacita. Yesus datang itu membawa kabar sukacita. Para gembala bersukacita. Para majus juga bersukacita. Bahkan ketika berjumpa dengan Yesus, melihat Yesus, sukacita mereka berlipat ganda. Bapak-Ibu, saudara-saudari yang berkasih, jadi saat menghadapi masalah, yang dikedepankan itu adalah iman, bukan emosi. Sukacita, dan juga percaya kepada janji Tuhan. Bapak-Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini sharing saya. Sharing saya itu sampai hanya 8.45, kalau tidak salah. Sampai di sini saja. Semoga saya bisa memberikan sesuatu yang bisa juga memperkaya kita semua. Nah, itu saja. Terima kasih, Maturnun. Terima kasih. Terima kasih.